Halo teman-teman, selamat datang balik lagi di Wisdom Series yang keempat ya dari New One International Church dan kita bulan ini masih banyak teman-teman soal relationship dan saya harap ini bisa menjadi sesuatu yang menguatkan bagi teman-teman karena ini adalah minggu terakhir kita bahas soal relationship, karena bulan depan kita akan bahas tentang hal-hal yang lebih berbeda lagi. So, saya harap apa yang saya bagikan bisa menjadi sesuatu yang menguatkan. Nah, judul yang akan saya bahas hari ini adalah, sering berantem, normal kah? Wah, kenapa? Karena ada begitu banyak orang nanya ke saya, Kak, kalau sudah jadian lama tapi sering berantem gimana, Kak? Ini kan pertanyaan yang gak mudah ya. Pertanyaan yang bukan dibilang mudah juga enggak, tapi sulit juga enggak. Nah, kenapa? Karena banyak orang bisa, saya tahu banyak orang bisa berantem karena banyak alasan. Mungkin kamu sudah jadian lama atau jadian kamu sayang sama dia dan dia sayang sama kamu, tetapi karena satu dan lain-lain kalian berantem. Dan berantem kalian tuh kadang besar, kadang kecil, tapi sering aja berantem. Dan saya juga gak bakal heran kalau banyak diantara kalian akhirnya mikir bahwa misalnya, aduh ini normal gak sih? Kenapa kok kami sering berselisih? Paham sih dan sebagainya sih? Kenapa kami begini begitu sih? Pokoknya kami bisa nanti lancar ya sampai masa depannya. Saya yakin banyak pertanyaan yang muncul di kepala kita. Tapi let me tell you something. Bagi saya, berantem itu biasa. Kenapa? Simple. Karena pada dasar setiap manusia itu unik, setiap manusia punya kampratnya tersendiri, punya keanehan yang menyebalkan, kadang gak masuk ke akal, dan itu yang bikin mereka, mereka. Jadi kalau kamu memang deket sama seseorang, pastikan ekspektasinya bahwa kamu bisa aja berantem. Nah, ketanyaannya, kenapa berantem bisa hadir? Berantem karena ada dua frekuensi yang saling bertabrakan. Jadi berantem itu hadir karena ada dua frekuensi mikir yang berbeda, yang saling bertabrakan. Kamu mikirnya apa, dia mikirnya apa, gak ketemu, duarlah. Kamu harusnya ketemu, biarkan bisa saling ngobrol, tapi akhirnya dua nabrak. Ya bayangin gak, kalau satu ngomongnya pakai otak, atau ngomongnya pakai perasaan, frekuensinya beda, akhirnya gak ketemu. Gak ketemu. Jadi gini, yang bikin frustrasi itu bukan berantem ya sering kali, tapi karena gak ketemunya. Kamu pernah bayangin gak, kamu nyari barang, atau nyari-nyari frekuensi radio, atau kamu nyari barang, dan kamu gak ketemu. Sebenarnya bukannya soal, bukannya soal barangnya penting apa enggak, tentu barangnya itu pasti penting, tapi yang bikin kamu stress adalah karena kesulitan kamu bahwa kamu gak ketemu-ketemu sama barangnya. Nah, ini sesuatu yang penting. Kamu harus ngerti dulu kenapa alasan kamu berantem. Jadi mungkin ada pikiranmu yang kamu mau sampaikan ke dia, dan dia gak nangkep, begitu pun sebaliknya, dan hatimu akhirnya kadang-kadang gak nangkep, akhirnya kan emosi nadanya makin tinggi, dan akhirnya berantem satu sama lain. Nah, memang itu gak mudah, dan memang masih banyak yang harus diperbaiki, tapi berantem itu bisa jadi menguntungkan. Kalau gara-gara itu, kalian jadi berusaha berdiskusi, menyamakan cara berpikir kalian. Kalau gara-gara ini jadi, ini kok beda terus sih, beda terus sih, akhirnya kalian jadi berusaha untuk, oke oke gue akan berusaha nyamain. Mungkin dia bisa turunin bahasanya, atau kalian bisa naikin cara pikir kamu, sehingga akhirnya kamu jadi, kalian kena, akhirnya oh ini tuh yang dia maksud. Itu bisa jadi baik. Kenapa? Karena memang setiap orang berbeda, dan kamu gak bisa ekspek seseorang untuk langsung ngerti kamu. Kamu harus belajar mengkomunikasi, mungkin kadang bisa dengan air mata, kadang bisa dengan teriakan, kadang bisa dengan bahasa yang udah dicernak, kadang kamu perlu bicara dengan bahasa gestur, yang penting dia harus belajar mengerti, dan dia pun harus belajar mendengar, begitu pun sebaliknya. Nah, gimana kalau dia gak bisa diajak diskusi? Nah, saya sering ketemu nih, orang-orang yang gak bisa diajak diskusi, yang sering ngomong, yang penting gini, terus diajak ngomong, bingung mau ngomong apaan. Eh, kalau kamu gak bisa diajak diskusi, usul saya kamu evolusi mundur aja, jadi kulit tempura menurut saya. Pengen punya pacar, tapi gak siap diajak diskusi, sama kayak pengen makan MACD, tapi kamu gak siap sama konsekuensi junk food, tau gak? Pengen punya pacar, tapi gak siap untuk diskusi, gak siap bernegosiasi, lu kayak pengen makan MACD, tapi aduh junk food itu gimana ya? Kayak gitu tuh, orang jadi males nengat. Nah, banyak mungkin orang bilang, tapi itu kan biasa dalam pacaran, kak, biasa menurut siapa? Kim Jong-un. Kalau pengen pacaran terlalu males diskusi, jadikan aja sama PUBG, daripada bikin keselanak orang, jadikan aja sama game. Karena gini, bagi saya pertanyaan yang lebih penting, itu bukan soal berantem-berantem, tapi berantem karena apa? Itu jauh lebih penting, teman-teman. Apakah alasan bertengkar? Bisa ada alasan yang besar. Masalahnya ada yang kulit, ada yang prinsip, teman-teman. Kok berantem-teman cuma gara-gara hal kecil? Entah WSI gak ditutup, satu kebawaran, satu terlalu diem, satu keadaan cenderung ketutup. Itu masih bisa dibicarain. Coba obrolin dengan baik. Apa salahnya belajar jadi lebih baik kalau hubunganmu lancar? Kan kamu gak rugi juga. Tapi kok berantem-gara-gara hal prinsip, seperti cara memandang keluarga, mau punya anak apa enggak, satu percaya cerai boleh satu enggak, atau percaya istri atau suami boleh lebih dari satu. Terus kamu benar-benar gak nyaman dengan cara dia memperlakukanmu. Nah itu berat. Apalagi kalau dia beda kepercayaan. Misalnya kamu percaya dia cakep, kamu enggak gitu. Atau kamu percaya kamu cakep, dia enggak gitu. Nah, masalah itu ada yang prinsip, ada yang masalah yang kulit. Nah, masalahnya apa yang prinsip bagi orang, belum tentu prinsip bagi orang lain. Makanya bagi saya, kuncinya adalah belajar ketahui prinsipmu sendiri. Apa yang penting bagi kamu, apa yang sangat penting bagi kamu, apa yang tidak bisa kamu kompromikan. Terus, jadianlah sama orang yang setuju dan bisa terima prinsip kamu. Kamu juga harus belajar prinsipnya dia. Kalian bisa saling terima enggak? Kok bisa saling terima? Coba jalanin. Atau kamu bisa setuju sama dia. Kenapa? Karena kalau fondasinya benar, at least kalian bisa saling menghargai prinsip kalian masing-masing, setidaknya pertengkaran kalian akan lebih terarah. Berantemnya untuk bersatu, bukan untuk berpisah. Sehingga terjadilah sebuah kesepakatan. Kesepakatan adalah sesuatu yang powerful. Makanya jadilah dengan seseorang yang memang bisa diajak bersepakat. Kalau orang yang enggak mau dengar, cuma mau ngomong, mendingan tinggalin aja orang kayak gitu. Sorry ya. Walaupun dia enggak natural, dia pendengar yang baik, setidaknya dia perlu belajar dengar. Latih yang mendengar juga enggak mudah, tapi setidaknya dia mau. Kalau dia sudah mau, enggak apa-apa. Coba kalian pikir-pikir. Coba gini, kalau misalnya, kalau ada yang masih tangan pas putus dan sebagainya, coba nih dipikir-pikir. Kalau misalnya kamu sudah putus sama seseorang dulu, dulu kamu putus sama dia kenapa? Cuma emosi? Apa cuma hal kecil? Coba mikir ulang. Karena putus itu biasa. Tapi pastikan kamu putus, karena alasan yang solid. Tapi kalau memang putus, memang ada hal yang kamu enggak bisa toleri, jangan kangen lagi. Enggak usah. Karena walau kangen, ingat lagi kenapa kamu putus. Kangen emang bikin enggak waras, tapi kalau diterusin dan jadikan lagi, hidupmu yang bakal enggak waras. Ini yang sesuatu yang sangat penting, teman-teman. Saya harap video terakhirnya bisa menjadi sesuatu yang menguatkan bagi teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman mau ini dibikin video terus, teman-teman bisa komen ya, supaya teman-teman bisa belajar sesuatu. Dan teman-teman bisa merasa to keep this going. Oke, jadi, jadiin boleh, putus boleh, go blok jalan. God bless you all. Sampai ketemu ya.